Dalam rangka memeriahkan dan menyemarakan milat Inhil ke-57, pemerintah Kabupaten Indra Girilir melaksanakan apel gelar Pasukan Bakti Sosial Gotong Royong di halaman kantor Dispar Porabut, Jumat 10 Juni 2022. Apel gelar pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Inhil, H.M. Wardan yang bertindak selaku komandan didampingi Sekda Inhil, Ketua TPPKK Inhil, para asisten Bupati dan Kepala OPD, serta diikuti ASN di lingkungan pemerintah daerah. Untuk memaknai milat Inhil Kabupaten Inhil tercinta, pemerintah Kabupaten Indra Girilir bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat melaksanakan serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, salah satunya kegiatan bakti sosial Gotong Royong. Dikatakan Bupati Inhil, kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik, yakni Jalan Lingkar 1, Jalan Lingkar 2, Jalan Tanjung Harapan, Jalan Trimas, dan Jalan Suarna Bumi. Orang nomor 1 di Inhil menyambut serta mendukung. Diselenggarakannya kegiatan yang bersempena milat ke-57 Inhil tahun 2022 yang mengangkat tema, gelorakan semangat Indra Girilir sehat, perekonomian bangkit, bersama membangun Indra Girilir yang bermarwah dan bermartabat. Kita awali dengan kegiatan bakti sosial, yaitu kegiatan Gotong Royong. Nah ini pembagian dari masing-masing OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Girilir. Tentunya juga melalui camat, lorah, desa, juga berlasan dengan kegiatan yang sama. Mari kita gelorakan kegiatan Gotong Royong ini merupakan wujud kebersamaan kita dalam rangka kebersamaan kita untuk merahikan dan syukur kita terhadap 57 tahun lahirnya atau berdiri Kabupaten Indra Girilir. Mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan Gotong Royong ini. Kita bersihkan lingkungan kita, kita tata taman di mana lingkungan kita berada, baik itu lingkungan kantor, lingkungan rumah, tempat tinggal. Dan ini saya mengharapkan secara rutin ini dapat kita lakukan. Kita jadikan kegiatan Gotong Royong ini sebagai kegiatan budaya. Tidak hanya dalam serangka yang kita memperingati milet ke 57 Bapak Tenggara ini saja, tetapi hendaknya untuk menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, itu secara berkelanjutan. Usai melaksanakan apel gelar pasukan, Bupati bersama rombongan meninjau langsung titik-titik yang dilaksanakannya Gotong Royong. Nirma Redisa, Rian Hidayat, melaporkan untuk Gemilang Televisi.